Jadi dia mengatakan bahwa berdoa itu sebenarnya kata lain dari menyuruh Tuhan bekerja untuk Anda. Orang berislam itu tidak cukup dengan syariah, tidak cukup dengan akidah. Dia harus berislam dengan pikiran, karena akidahnya benar, syariahnya benar, ada yang mikirnya salah. Kalau pikiran itu salah, dia akan sesat. Pikiran harus menyertai akidah. Oleh sebab itu, Islam iman ihsan harus dibawa kepada tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu ihsan fil fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya ingin share, ya, kembali lagi soal ajaran Yusuf Mansur. Tapi saya ingin tinjau dari kacamata yang berbeda. Saya ditanya, Pak Ali, apa sih artinya doa? Kalau saya membaca dari rujukan-rujukan kitab-kitab yang ada, ya, lebih baik tanya sama was atau adih dayat. Tapi saya tidak mau template atau copy paste dari pikiran-pikiran mereka atau membaca dari kitab-kitab kuning, dari hadis-hadis. Saya ingin mengutip dari salah seorang filosof India, Sadguru, ya, barangkali di antara anda, anda yang pernah nonton dia. Dia ditanya, Sadguru, what is pray? Lalu dia tersenyum dan tertawa. Enak sekali. Dia mengatakan, pray is asking God to do what you want. Jadi, dia mengatakan bahwa berdoa itu sebenarnya kata lain dari menyuruh Tuhan bekerja untuk anda. Ini kan menhock sekali ya artinya seperti itu. Tapi kalau kita renungkan, ya, kalau kita renungkan pada sisi lain kita percaya ada kodarullah, tapi pada sisi lain kita berdoa untuk merubah kodarullah itu. Ini adalah kata lain dari meminta Tuhan untuk mengubah keputusannya untuk bekerja sesuai dengan keinginan yang mendoa. Kan begitu. Ini persoalannya terserah anda meyakini seperti apa yang diajarkan oleh para Ustadz quote-unquote Yusuf Mansur, ya, Atau kita mulai berpikir dengan lebih pragmatis, ya, dan tidak melanggar juga agama, ya, kaidah-kaidah Islam, ya, dengan, apa namanya, paradigma baru. Baik ya, coba perhatikan apa yang disampaikan, diajarkan oleh Yusuf Mansur. Yang intinya dia mengajarkan bagaimana kita bisa mengubah hidup dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan membaca surat al-wakiah, surat yasin, surat almuk, berbagai masa menjikir selama 40 hari. Ini yang pertama adalah menurut saya bullshit, ya, tidak terjadi seperti itu. Sebab Tuhan juga, ya, secara sunatuloh, ya, mengajarkan kepada kita semua berproses, tidak ada ujug-ujug yang berkumis, ya, selalu dari tidak berkumis dulu. Tidak ada ujug-ujug yang bisa hebat selalu berproses dari awal sampai akhir. Ya, ini tiba-tiba hanya dengan membaca ayat Quran seperti itu, doa-doa khusus, zikir-zikir khusus, selama 40 hari, berubahlah segalanya. No, tidak. Itu ajaran yang tidak benar dan tidak diajarkan di dalam agama Islam. Karena apa? Karena Tuhan pun mempunyai rencana seperti yang kita yakini, kemudian diubah dengan cara persuasif seperti apa yang diajarkan oleh Yusuf Mansur. Apakah Tuhan akan berubah? Itu pertanyaan. Pertanyaan kedua, dengan reputasi Yusuf Mansur seperti yang banyak diceritakan di berbagai media YouTube. Penipuklah, atau tidak membayar ini, cara bisnis yang licik, sedakoh yang tidak jelas untuk apa. Lantas dia itu berdoa kepada Allah, dan Allah melupakan reputasi dia ke belakang. Tidak mungkin, Allah juga punya catatan, untuk apa kamu berdoa. Jadi, kata lain bahwa dia itu gagal membujuk Tuhan dengan doa-doanya, dengan strateginya membujuk Tuhan itu, yaitu membaca surat-surat tertentu, membaca zikir-zikir tertentu. Gagal, tidak dikabungkan oleh Tuhan. Apa buktinya? Buktinya ya, masalah yang menjadi skandal saat ini, itu terjadi karena tidak ada campur tangan Tuhan. Itu terjadi karena doa-doanya tidak didengar. Kata lain bahwa Tuhan tidak terbujuk dengan cara-cara Yusuf Mansur. Ya, karena dia mempunyai hukum sendiri yang harus kita taati. Apa itu? Ya, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Itu gamblang, tegas, lugas dalam Al-Quran begitu. Apalagi yang lebih tinggi dari Al-Quran. Ya, tidak ada. Sehebat-hebat ustadz ngomong apapun, kalau melanggar dengan kaidah-kaidah Al-Quran, maka dia itu adalah informasi yang lemah. Begitu. Jadi sekali lagi ya, hati-hati dengan memahami, memaknai doa itu. Ya, karena Rasulullah juga kalah berperang tiga kali. Apa karena doanya tidak dikabul? Karena Rasulullah juga menang berperang. Karena mengatur strategi. Apakah karena itu doa? Padahal perangnya dengan strategi yang jitu. Rasulullah juga sakit. Apakah doanya tidak dikabul? Padahal Rasulullah mengatakan kulu da'in da'wa'un, kulu da'in da'wa'un. Setiap penyakit ada obatnya. Jadi dia berobat, tidak berdoa. Ya, Rasulullah dilempar. Ada yang melempar ke mukanya. Jatuh giginya tangga. Kemudian berdarah-darah. Ya, seperti manusia biasa. Apakah doanya tidak dikabul? Apakah Tuhan tidak melindungi Rasulullah seperti itu? Nah, hal-hal yang seperti itu coba dibaca ya. Supaya kemudian akidah kita itu tegak lurus. Ya, berdiri tegak di tengah. Tegak lurus hanya kepada Allah. Orang berislam itu tidak cukup dengan syariah. Tidak cukup dengan akidah. Dia harus berislam dengan pikiran. Karena akidahnya benar, syariahnya benar. Ada yang mikirnya salah. Kalau pikiran itu salah, dia akan sesat. Pikiran harus menyertai akidah. Oleh sebab itu, Islam iman ihsan harus dibawa kepada tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu ihsan vil fikri. Ya, belajar kita menjadi seorang pemeluk agama yang melaksanakan akal sehat. Semua harus dengan common sense. Ya, dengan fikri. Dengan fikir yang kuat. Akidah dengan fikir. Ibadah dengan fikir. Muamalah dengan fikir. Harus plus fikir, plus fikir, plus fikir. Jangan minus, minus, minus. Karena ujungnya itu adalah dogmatis dan tidak sehat. Dan orang yang dogmatis, orang yang melakukan pekerjaan yang tanpa ilmunya, itu Allah pun menolak. Tapi orang yang mengambil sikap, keputusan, salah sekalipun diberi nilai satu. Nah, itu kan luar biasa. Artinya apa? Artinya umat Islam itu harus semua menggunakan akal sehat. Berbuat baik, berpikiran baik, berkata baik, berperasaan baik, berteori secara baik. Jadi, sekali lagi, Tuhan tidak akan terbujuk oleh doa-doamu, oleh cara kamu berdoa, berbagai gaya, ataupun metode doa apapun, Tuhan tidak akan pernah terbujuk. Karena beliau mempunyai hukumnya sendiri. Ikuti saja sunatullah, ikuti saja kehendaknya, ikuti saja apa yang sudah disuratkan oleh Tuhan dalam alam semesta ini yang bisa kita baca. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!